Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pamir saya yang dimuliakan Allah SWT Anak tangga untuk menggapai langit Ialah taubat Tanpa taubat tidak mungkin orang itu melejit ke atas Segala sesuatu harus dimulai dengan taubat Jika kita akan mensucikan, membersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran Tapi taubat itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu Ada yang sesekali bertaubat kalau dapat musibah Dapat dosa maksiat Nah, orang yang bertaubat pada nanti pada saatnya Melakukan dosa itu disebut dengan ataib Orang yang bertaubat Baik berdoa sama pun tidak ada dosanya tetap bertaubat setiap saat Maka itu disebut dengan at-tawabi Inilah yang dicintai Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 222 Inna Allah yuhibbu tawabi Wuhibbul mutatahir Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Dan mensucikan diri At-taibin Lain dengan at-tawabi At-taib itu sekali seminggu malam Jumat atau hari Jumat taubat Ya kan Malam minggu, hari minggu Rosalagi Tunggu malam Jumatnya nanti Baru tawabat lagi Atau tunggu bulan Ramadan Atau tunggu musim haji Nah, orang yang menunda tawabatnya Itu namanya at-taib Tapi orang yang tidak pernah menunggu Orang yang tidak pernah menunda pertawabatan ini kepada Allah Apakah ia melakukan dosa atau tidak melakukan dosa Selalu bertawabat Seperti yang dilakukan Rasulullah Selalu bertawabat Sampai Aisyah pernah mengatakan Ya Rasulullah Kenapa engkau selalu bertawabat Pada kamu tidak pernah melakukan dosa Kalaupun ada dosa Allah akan mengampuni kamu Dijawab Rasulullah Apalam aku na'ab dan syakura Apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur Jadi Jadilah orang yang at-tawabi Orang yang senang Tiasa bertawabat Apakah ia melakukan dosa Apakah tidak melakukan dosa Setiap saat ia bertawabat Astagfirullahaladzim Itulah at-tawabin Allah mencintai orang yang Selalu bolak-balik Mengembalikan diri kepada Allah Tapi at-tawabin ini juga nanti ada Bertingkat-tingkat lagi Ada orang yang taubatnya Taubat inabah Taubat istijabah Kalau ada orang yang bertawabat Takut dibakar api neraka Dan pinginnya masuk syurga Jadi pertawabatannya dilakukan Karena ingin masuk syurga Dan takut masuk neraka Itu namanya taubat inabah Sedangkan taubat istijabah Tidak ada urusan dengan syurga Tidak ada urusan dengan neraka Kalau Allah akan memasukkan aku ke neraka Memang pantas aku dibakar di neraka Mengingat dosa yang begitu besar Tetapi kalau Allah mengampuni aku Tidak memasukkan ke neraka Memasukkan ke syurga Itu juga Karena Allah maha pengampun Oleh karena itu Orang yang seperti ini Dia bertawabat bukan karena takut neraka Dan mau masuk syurga Dia melakukan pertawabatan Karena takut diderah oleh perasaan malu terhadapmu Malu besar Aku diberikan segala-galanya yang terbaik oleh Allah Tapi aku mempersembahkan rasa maksiat setiap saat Aku lebih baik disiksa oleh Api neraka Daripada disiksa oleh rasa malu terhadap Allah SWT Ya Allah Berikanlah Kekuatan taubat istijahabah terhadap kami semua Terutama yang memirsa acara ini Yang mendengarkan acara ini Taubat yang paling tinggi ialah taubat istijahabah Tidak takut tapi neraka membakar dirinya Tapi dia lebih takut Rasa malu membakar dirinya pada saat melakukan dosa Kenapa? Karena Allah telah memberikan segalanya Tapi kok melakukan dosa segala Inilah Para pemirsa Saya ingin betul-betul Mengingatkan kepada kita semuanya Kembalilah ke jalan yang benar Dengan senantiasa bertawabat Kalau perlu taubat kita itu Taubat istijahabah Semoga Allah memberikan Membukakan jalannya untuk bertawabat Membukakan langit untuk menerima taubat kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!